Selalu tampil harmonis, Syahrini justru ketakutan Reino Barak akan risih karena kelakuannya ini. Aku mendidik hatiku. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Kehidupan rumah tangga Syahrini dan Reino Barak terlihat harmonis. Namun nyatanya Syahrini sempat ketakutan Reino Barak merasa risih padanya. Hal ini lantaran kesan manja yang selama ini terlihat dari Syahrini. Bahkan sang penyanyi pun mengakui hal tersebut dan sempat takut sifatnya ini menjadi bumerang sendiri bagi rumah tangganya. Hal ini lantaran suaminya yang memiliki sikap cuek. Namun ada kalanya tingkah manja Syahrini ini memberikan keuntungan saat menghadapi Reino Barak. Namanya bangun rumah tangga Syahrini dan Reino paham betul pasti ada naik turunnya. Terlebih lagi usia pernikahan Syahrini dan Reino Barak yang baru menginjak 2 tahun terbilang masih begitu muda. Sebagai seorang istri Syahrini harus bisa mengimbangi sifat dan karakter suami luar dalam. Itu sebabnya Syahrini yang notabene karakter aslinya manja tak mungkin bisa selamanya bermanja-manja dengan Reino Barak. Sifat Reino Barak yang 180 derajat berbeda dengannya tak mungkin tiap hari tahan dengan karakter aslinya. Mau tidak mau Syahrini berusaha mengontrol sifat manjanya dan menggunakannya di saat-saat yang tepat. Penyanyi berdarah Sunda ini tak ingin membuat suaminya jijik atau risih jika harus hadapi sikap manjanya setiap hari. Aku mendidik hatiku setiap hari misalkan lagi terlalu manja lalu suamiku kurang bisa. Oh iya gak bisa ini ya aku pokoknya harus jondon. Semua karena Allah jadi gak ada berantem gak ada apa ungkap Syahrini. Meski begitu bukan berarti Syahrini tak menjadi dirinya sendiri. Jika timingnya tepat Syahrini biasanya mengeluarkan karakter manjanya ini saat sang suami tengah emosi. Jadi jika Reino Barak bicara dengan nada tinggi Syahrini membalas sebaliknya dengan nada manja sesuai ciri khasnya. Menariknya tiap kali Syahrini melakukan ini Reino Barak tak pernah emosi berlarut-larut. Sayang itu tadi marah bukan sayang nadaku tinggi ya. Oh kirain aku dimarahin kan kadang dipikir gitu nadanya tinggi. Kok kayaknya tadi menirukan Reino ucap Syahrini. Ih malu kebohongan Syahrini terbongkar. Sempat ngaku skripsi A padahal? Publik Fikur Syahrini beberapa kali menjadi serutan netizen. Karena kisah-kisah dan cerita yang dibagikannya dan ternyata tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Termasuk soal kehidupan pendidikannya. Dikutip dari Grip.id dirinya mengaku lulus pada tahun 2007 dari Universitas Pakuan Bogor khususnya dari Fakultas Hukum. Hal ini terekam pada saat dirinya berkunjung ke mantan sekolahnya tersebut. Ia kemudian bertemu dengan salah satu dosennya di sana. Dan menegaskan bahwa ia lulus pada tahun 2007 silam. Dengan nilai skripsi A. Selamat siang pemirsa di rumah hari ini saya selaturahmi dengan almamater saya. Universitas Pakuan Bogor. Saya kan fakultas hukum dulunya lulusan tahun 2007 ya pak. Jadi jauh sebelum aku jadi penyanyi harus sarjana hukum dulu. Jadi memang background edukasi aku itu sarjana hukum. Ungkapnya. Ia mengaku dapat nilai A dalam skripsi atau syarat kelulusannya. A skripsiku dan aku termasuk salah satu yang cepat kuliahnya. Sambung Syahrini. Seakan netizen tidak bisa mengecek kebenaran dan fakta. Terungkaplah bahwa ternyata pemilik nama asli Rini Fatima Jailani tersebut. Adalah angkatan 2001. Yang lulus pada tahun 2010 bukan 2007. Sehingga bisa disimpulkan ia kuliah selama 9 tahun lamanya dan bukan termasuk yang cepat lulus. Dengan fakta yang tertera dari pangkalan data pendidikan tinggi, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Malu kebohongannya terungkap oleh netizen daripada ngaku-ngaku, berikut ini adalah 4 tips kuliah cepat dan dapat nilai A tanpa tipu-tipu. Pernah jalani cinta singkat Syahrini bongkar aib Anang, sudah enak. Anang Hermansyah terpaksa mengakhiri perikannya dengan Chris Dayanti. Keduanya memutuskan untuk berpisah dan melanjutkan hidup mereka masing-masing. Bukan perkara mudah bagi Anang untuk langsung terbiasa hidup dengan tanggung jawab dua orang anak. Aurel dan Azril pada saat itu singgah tak heran jika Anang mencari sosok pengganti untuk menjadi pasangan hidupnya. Salah satu perempuan yang pernah dikabarkan dekat bahkan menjalani cinta singkat adalah Syahrini yang juga pernah mencadirkan duetnya. Ternyata perjalanan cinta keduanya tidak berjalan mulus, hanya sempat dekat untuk beberapa saat. Syahrini bongkar aib Anang pada saat dirinya tak jadi kekasih seorang musisi tersebut. Syahrini secara belak-belakan menyebut sudah enak dengan perilaku Anang. Hal ini disampaikan dalam tayangan infotainment pada tahun 2010 silam. Mas Anang suka bercanda bilang, iya aku mau ajak Syahrini shipping gitu kan buat lebaran. Sampai hari ini gak diajak-ajak dan sampai hari ini aku belum dikasih kado ulang tahun. Karena itu bercanda, aku gak pernah anggap itu serius ungkap Syahrini dalam keterangannya. Mendengar hal itu Anang pun hanya bisa menunduk malu. Sudah enak gitu, itu lagi, itu lagi, sambungnya. Tak bertahan lama, keduanya pun memutuskan untuk berpisah dan tak melanjutkan perjalanan cinta mereka. Berilaku Syahrini yang membongkar aib Anang menjadi kisah yang tak terlupakan. Berikut ini adalah tiga hal sebenarnya tak boleh dibongkar kepada hal yang luas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!